Apa maksud dari kata La Ilaha? Mengapa banyak orang Islam lemah? Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Ami Amir dalam program Memahami Islam Hanya di Fatih TV Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan Fatih TV ini InsyaAllah semua yang anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda Karena di sini anda beramal jeriah Ayuh bergabung dalam dakwah Fatih TV Semoga Allah berkahi Sekarang kita akan membahas kata La Ilaha Illallah Di sini ada dua bagian Ada La Ilaha Penafian Illallah Penetapan Jadi La Ilaha Penafian Tidak Tuhan Terus Illallah Penetapan Nah Kita akan membedah ini Apa maksud dari kata La Ilaha? Mengapa Harus ditegaskan ini? La Ilaha Kenapa? Ada apa maksudnya? Lalu bagaimana seharusnya kita memakai ini? Mari kita bahas dengan lengkap Mengapa ada kata La Ilaha? La di sini disebut dengan Anafiyu Penafian Tidak ada Kalau dalam pekerjaan sehari-hari Pembersihan Tidak Cetan Tidak Maksiat Tidak Itu pembersihan Kalau tidak tegas Maka dia cetan Oke tidak apa-apa Maksiat Tidak apa-apa Bohong Tidak apa-apa Harus ada pembersihan Cetan La Maksiat La Bohong La Korupsi La Dolem La Harus tegas di situ Jadi La ini penafian Jangan sampai Ada main-main di sini Mengapa Banyak Orang Islam lemah Karena Penafiannya lemah Dia cuek Ah Biar nak ajak dah Bu Tuh anak ibu Bersina Tidak apa-apa Dosa-dosa dia dah Anak ibu Pacaran Biarin aja Dia sudah tua Dia sudah dewasa Masuk neraka Masuk neraka dah Kenapa? Karena dia tidak tegas Akhirnya capek-capek Hamil Anak besar Diserahkan ke setan Kenapa? Karena sejak Awal Orang tua Tidak jelas Tidak punya Sikap Penafian Hidup ini harus Ada sikap Penafian La Setan La Maksiat La Dosa La Melihat yang haram La Main-main La Serius hidup Min husni Islamil mar'ih Tarkuhu mala Yakni Di antara Ciri seorang Muslim yang baik Dia meninggalkan Yang sia-sia Meninggalkan Meninggalkan yang sia-sia Ini jelas La 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 An-nafi Perhatikan Jadi dari pernyataan Seorang Muslim Sudah Diajarin Sikap Jadi bukan hanya Kata-kata Jadi bukan hanya Kata-kata La Ini hukumnya Apa Pak Haram Ini pak Saya kasih 10 miliar Pak Halal Perhatikan Kenapa Tidak punya Tegas Dibayar Berubah Sikapnya Kalau haram Ya haram Jadi sekarang Kenapa Kok banyak Orang Islam main-main Karena gak tegas Berkompromi Dengan setan Dia ada kata La Setan La Zina La Kenapa Banyak orang Islam Berzina Karena dia Kompromi sama setan Gak punya kata La Korupsi La Kenapa kok Banyak orang Islam Korupton Karena Dia Kompromi Sama setan Tidak punya Makna itu Jadi Lidahnya Mengucapkan La Idah Allah Tapi Gak Ngerti Bahwa Disitu Ada Sikap La Itu Mana La La Al-Nafi Ilaha Al-Mamfi Disini Perhatikan Ini sudah Kita Berbicara tentang Bahasa Kalau La Al-Nafi Penafian Peniadaan Ilaha Al-Mamfi Yang Ditiadakan Ya Allah Luar biasa Maksudnya Apa Tidak ada Sama sekali Tidak ada Yang pantas Dituhankan Selain Allah Gitu Jadi Al-Mamfi Yang ditiadakan Maksudnya apa Maksudnya Selain Allah Tidak ada Makhluk Yang pantas Dituhankan Sama sekali Tidak ada Setan Yang pantas Ditaati Tidak ada Tidak ada Tidak ada Maksudnya Yang boleh Dikerjakan Tegas Itu dia Jadi Melanggar Itu dosa Serius Hidup ini Jangan banyak Main-main Serius La Kata Allah Tidak Pantas jadi Tuhan Tidak Pasti Tuhan Makanya Dinafikan La La Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton